Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita bersedulkan dulu. Bapak, di malam hari ini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih atas hari ini yang boleh kami jelani dengan berbagai macam dinamika yang tariku di dalamnya. Kami bersyukur ada Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Sebelum kami beranjak tidur, kami juga rindu untuk mendengarkan firmanmu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Dua Timotius pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujisat-mujisat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan justa. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan dan tema kita malam hari ini adalah mewaspadai penyesatan. Bapak ibu saudara ku yang dikasih Tuhan dalam sejarah kekristenan. Ajaran-ajaran yang sesat kerap kali bermunculan silih berganti di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Salah hatinya adalah tentang ramalan. Selalu ada orang, organisasi, komunitas, bahkan juga gereja yang mudah dipengaruhi dan mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Meski Alkitab secara tegas dalam Matius pasal 24 ayat 36 telah menjelaskannya bagi kita selaku umat percaya. Nah, kerinduan akan kedatangan Tuhan kembali memang membuat jemaat di Thessalonica seringkali gelisah, bingung dan bertanya-tanya. Di samping ada juga beberapa pengajar yang mengklaim diri mereka mendapatkan ilham roh ataupun kutipan yang tidak utuh dari para rasul tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ada juga di antara mereka memang yang menjadi sesat. Apalagi si penyesat dan si pendurhaka itu datang dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang acakkali membuat orang yang mendengarnya menjadi takjub dan mungkin juga percaya. Nah, tujuan mereka yang utama adalah memang menyesatkan umat percaya. Nah, terhadap semua fenomena-fenomena seperti inilah Paulus dalam teks ini memberi peringatan yang keras bahwa akan ada penghukuman bagi orang yang tidak percaya pada kebenaran. Tetapi justru malah suka terhadap kejahatan. Menghadapi penyesat-penyesat seperti ini mungkin kita bertanya, di mana kekuasaan Allah? Lalu mengapa Allah tidak bertindak? Mengapa Allah diam? Jangan lupa, kita selama orang percaya adalah ciptaan baru dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 Dan selama keciri dari ciptaan baru adalah Pola pikir mereka tidak lagi menggunakan kriteria duniawi Tapi menjadikan Kristus sebagai peladan dan acuan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 Jika demikian, apa yang harus kita lakukan menghadapi penyesat-penyesat itu? Yang pertama, tetaplah berpegang pada apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran di tengah-tengah dunia ini. Efesos 4 ayat yang ke-14 Berpegang pada kebenaran yang sejati akan menghindarkan kita dari kesesatan. Yang kedua, tetaplah jadikan Kristus sebagai yang utama dalam pikiran, sikap, dan hidup kita masing-masing. Sehingga firman Allah akan senantiasa menjadi landasan hidup dan tolok ukur kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firmannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di penghujung malam hari ini kami boleh mendengar bagaimana juga pergumulan jemaat Thessalonica yang harus menghadapi pengajar-pengajar penyesatan-penyesatan di sekitar kami. Hal yang sama juga mungkin kami alami dalam hidup kami meski dengan cara, metode yang berbeda-beda. Tapi biarlah, sebagaimana firman-Mu malam hari ini meneguhkan kami. Agar kami tetap berpusat kepada Kristus. Menjadikan Kristus sebagai acuan, sebagai landasan, sebagai pinjakan, sebagai tolak ukur. Agar hidup kami tidak mudah diombang, ambingkan oleh berbagai macam pelajaran. Kami akan fokus kepada Kristus yang terus dan akan senantiasa berkarya di tengah-tengah dunia ini. Demi kebaikan kami semua umat manusia. Demi berdoa untuk Ibu Bapak Amangina yang hari ini boleh mendengarkan renungan malam hari ini. Diberkati Tuhanlah kehidupan mereka, keluarga mereka. Diberkati Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Dijauhkan dari segala marah bahaya, dijauhkan dari virus corona yang ada di sekitar kami. Biarlah kami tetap kuat, tetap sehat, tetap pokok berdiri. Menjalani aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Anak-anak yang dalam studi, baik dengan metode daring maupun luring, Tuhan memberkati mereka, agar mereka juga tetap bersemangat, bersuka cinta, belajar, menambah wawasan dan pengetahuan meski pandemi COVID masih ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan berdoa untuk para pemimpin kami di pusat-pupu daerah yang terus berjibaku, mencegah, menanggulangi penyebaran COVID ini. Tuhanlah yang memampukan mereka satu persatu. Jika ada ibu bapak, emang inang yang terbaring sakit, Tuhanlah yang memulihkan kesehatan mereka, diberikan kekuatan, diberikan topangan, diberikan mujizat yang daripada Tuhan, supaya mereka boleh kembali pulih seperti sedia kalah. Inilah doa kami Bapak, ampuni dosa kesalahan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Yesus kami sudah memohon. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton.